Halo semuanya guys balik lagi di channel Braille Rig BR di video kali ini kita main game boot simulator Indonesia lagi cuy sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi jangan lupa juga follow Instagram saya at Braille Rig Underscore jadi buat kalian yang belum follow saya di Instagram bisa langsung follow saya juga di Instagram cuy nah di video kali ini kita bakal mereview mod baru yaitu mod pickup dari Ade Iskandar ya ini sebenarnya sebelumnya itu dia udah rilisin mod pickup ini tapi versi enggak ada muatan dan sekarang dia rilisin versi yang ada muatan ya Oke jadi langsung aja guys kita masuk ke mode yang layap kali ini kita bakal sama-sama nyobain untuk mod pickupnya ini kayak apa ya Nah buat kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notif kalau saya upload video baru lagi cuy follow juga saya Instagram saya at Braille Rig Underscore Oke dan ya ini subscriber saya sekarang udah enggak naik-naik lagi ya cuy karena channel ini udah sepi banget enggak tahu kenapa cuy ya mungkin karena channel ini mungkin udah enggak enggak menarik lagi gitu ya ya mau gimana lagi cuy saya udah sibuk kuliah juga cuy jadi mungkin enggak terlalu bisa fokus ke YouTube ya jadi ide ide cemerlang saya itu dan yang lain-lain itu udah tenggelam guys karena sibuk kuliah ya Oke nanti kalau saya udah selesai kuliah bakal digas lagi cuy untuk YouTube-nya Oke jadi disini guys kita bakal langsung review aja ya ini kita masih ada di map kota Bandung lebih tepatnya di terminal Bandung nama terminal Bandung apa sih guys terminal bus lewi panjang Oke di terminal bus lewi panjang kali ini ya kita menggunakan pickup dengan bermuatan apa nih ini ada muatan atap ya Oh bukan atap guys ada muatan tiang ada muatan tangga ada muatan pipa ada muatan semen ada muatan kon juga selang lalu apalagi ya yang lain-lain kita coba lihat eh kayak apa ini guys Oh anul listrik ya kayak box-box listrik gitu cuy hati-hati ada pengerjaan PLN ask mantep nih oke dan di bagian depan itu kita lihat di sini ada tulisan atau emblem Mitsubishi ya cuy dan di platnya udah ada pelatnya juga ini pelatnya bisa di custom sih nah Oke jadi kayak gini ya guys untuk tampilannya untuk di bagian pelek dia masih kayak gitu-gitu aja nggak ada yang spesial ya standaran sini untuk truknya at untuk pickupnya ya maksudnya Oke guys jadi langsung aja di sini kita bakal langsung aja melihat animasi pintunya cuy untuk animasi pintunya di sini dia membuka pintu-pintu dari sebelah kiri ya anim custom nomor satu membuka pintu supir anim custom nomor dua apa nih anim custom nomor kedua nya nurunin kaca jendelanya anim custom nomor tiganya muatannya dihilangin Oke jadi bisa dihilangin ya cuy untuk muatannya ini nah jadi kayak gitu cuy untuk fitur-fiturnya untuk wiper semua udah nyala juga nih dan untuk lampu-lampu kayaknya udah aman semua ini ya lampu hasard coba kita coba dulu lampu hasardnya nah udah aman juga guys Oke kita matiin aja lampunya lampu dimudah mantap juga nah sekarang kita bakal langsung otw aja kali ini guys ya let's go kita bakal jalan guys untuk nyobain modnya ini kita coba pakai kamera interior nah di kamera interior ini tampilannya kayak gini ya lumayan bagus sih guys Nah itu ada spionnya juga di kiri-kanan udah berfungsi ada GPS juga di sebelah kanan kita ya ada GPS dan disini enggak ada bug yang kayak misalnya bak kepotong lah atau apalah ya biasanya kan mod-mod busit itu ada bug yang bagian jendelanya sebelah kanan itu kayak di ujung layar itu kepotong ya dan di mod ini tuh enggak ada bug seperti itu jadi enak lah ya untuk dipakai nyetir oke oke kita keluar dari terminal lebih panjangnya dan kita bakal lihat di sini ini modnya bisa sampai kecepatan berapa sih guys let's go let's go let's go Oke di depan kita belok ke kanan ya jadi untuk modnya ini sendiri dia itu enggak terlalu kencang guys jadi buat dipakai santai-santai aja mungkin ya nah bisa kalian lihat di bagian atas atau pojok kanan atas cuy nah disini kita udah transmisi nomor empat baru bisa tembus di 100 km per jam dan itu waktunya cukup panjang ya untuk bisa tembus di 100 km per jam jadi untuk akselerasinya kurang kenceng gitu ya nah namanya juga pickup ya bukan dengan mobil balap jadi aman-aman aja lah kalau lambat naiknya ya untuk kecepatannya enggak apa-apa cuy woi tapi kalau udah di transmisi atas kayak gini lumayan kenceng juga ya 27 km per jam lumayan kenceng sih guys maksudnya 127 ya tadi udah bisa tembus 130 juga cuy jadi nggak pelan-pelan amat sih untuk modnya ini apalagi disini kita pakai transmisi otomatis ya kalau pakai manual mungkin bisa lebih kencang kencang lagi ya tergantung file dari temen-temen aja kalau bawa mobil tuh kayak gimana sih apalagi bawa mobil di busit gitu ya sekarang sekarang ini saya udah jarang banget pakai transmisi manual di busit cuy atau kenapa lebih suka pakai transmisi otomatis gitu ya jadi rasanya tuh Malyo bikin transmisi manual itu orang pakai cuma waktu habis update aja sekarang-sekarang udah jarang banget sih yang pakai transmisi manual kalau kalian sendiri gimana guys kalian pakai transmisi manual nggak untuk busitnya kalau saya lebih suka yang otomatis ya lebih enaklah dikontrol walaupun lebih real yang transmisi manual sih ya developer udah susah-susah bikin transmisi manual fitur transmisi manual kita malah pakainya yang otomatis cuy yang udah ada dari dulu tapi nggak apa-apa ya namanya juga developer dia harus memberikan fitur-fitur yang lengkap jadi walaupun yang main manual dikit tapi pasti ada yang suka cuy pakai main manual ya jadi walaupun sedikit developer tetap memperhatikan atau mempedulikan mereka ya sebagai player busit juga nah oke jadi overall sih untuk modnya ini enak sih ya untuk dibawah jadi buat kalian yang nyari mod pickup ini modnya cocok sih buat kalian yang nyari mod pickup guys Nah jadi bisa langsung kalian cobain aja linknya bakal saya taruh di deskripsi video cuy untuk link modnya ya untuk link download modnya bisa kalian langsung download aja ntar yang pasti ya dia nggak terlalu kencang tapi masih lumayan kencang sih ya ya saya ngomong apa sih cuy dari tadi nggak jelas gitu ya sorry aja nih cuy kalau banyak banget kata-kata saya yang kurang jelas gitu ya kalau bikin video sekarang-sekarang ini soalnya saya udah nggak terlalu tahu gitu ya gimana cara bikin video yang benar udah nggak kayak dulu lagi sih itu cuy udah kayak apa ya kayak udah kaku gitu cuy kalau bicara bikin video bicara udah nggak kayak dulu guys dulu saya suka heboh ya kalau bikin video ya sekarang udah nggak oke sekarang di sini kita parkir di sini aja guys nah di sini aja kita parkirnya nah jadi buat kalian yang mau download bisa langsung cek link downloadnya di deskripsi dan mungkin sampai di sini aja dulu cuy untuk video kita kali ini kalau kalian suka videonya jangan lupa like comment dan subscribe channel ini sampai jumpa di next video